Maskapai penerbangan Lion Air Group memberikan penjelasan terkait penerbangan nomor JT 927. Rute Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali tujuan Bandara Adi Sumarmosolo di Boyolali, Jawa Tengah yang mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Akibat lampu indikator yang menyala. Adapun Corporate Communication Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan Pesawat tersebut lepas landas pada Selasa 21 Maret pukul 11 lebih 29 waktu Indonesia Timur. Dari Bandara Igusti Ngurah Rai dengan membawa tujuh kru dan 218 penumpang menuju Bandara Adi Sumarmo. Namun dalam perjalanan tersebut, pilot melakukan pengalihan pendaratan alternatif setelah mendeteksi adanya salah satu indikator yang menunjukkan ada potensi kemungkinan di salah satu sistem pesawat yang harus dilakukan pengecekan dengan segera. Ia mengatakan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang serta kru keputusan pengalihan pendaratan diambil dan sangat tepat. Lebih lanjut, Danang menyebutkan pilot memutuskan melakukan pendaratan pengalihan di Yogyakarta, Kulon Progo dengan pertimbangan pekerjaan teknis serta keamanan pesawat dapat ditangani secara cepat dan juga mudah. Dengan demikian, ia memastikan pesawat tersebut mendarat dengan aman dan normal dan tidak mendarat secara darurat. Setelah pesawat berada pada area parkir secara sempurna, seluruh penumpang diarahkan menuju terminal Bandar Udara. Terkait dengan lampu indikator yang menyala, Danang mengaku tidak mau berspekulasi dengan penyebabnya sebab memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam oleh teknisi atau mekanik pesawat. Ia mengatakan Lion Air mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini dia, Tribun Jateng.